Kalau kita melakukan hubungan suami istri, yang aktif itu sperma pasal telur. Sperma itu sekali terproduk sejutaan. Dan dia itu berjalan paling cepat. Dan dia tahu belok kiri atau belok kanan di tuba falopi itu. Karena hanya ada satu tuba falopi yang berisi sel telur yang sudah matang. Jadi siapa tolong jawab, yang membuat sperma itu, satu sperma yang jadi pemenang itu, meninggalkan jutaan lainnya, berenang, beresat berenang menuju tuba falopi. Dan siapa yang menentukan dia tahu belok kiri atau belok kanan? Siapa? Yes. Jadi Allah itu menaklirkan laki-laki itu harus aktif dalam pengasuhan. Dia kan tidak aktif dalam pencari naka. Mindset ini harus dipunyai gini. Dia oleh ibu undak dari Shirebio, bahwa sebetulnya gitu. She's not the victim, she's not the one who's responsible. He. Jadi ini paradigma ini mesti dianutup, semua dilakukannya shifting ini pelan-pelan bahwa suami itu bukan hanya mencari naka. Dia jadi ayah dulu baru tidak mencari naka.